bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian semua anak-anak kelas 3 insyaallah kalian semua dalam keadaan sehat alhamdulillah hari ini kita akan belajar kembali pelajaran sejarah kebudayaan kebudayaan islam kemarin kalian sudah melewati pts semester 2 dan sekarang kita akan lanjut belajar kembali pelajaran 8 nah sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya bismillahirrahmanirrahim robbizidni ilma warzuqni fahma amin ya kalian boleh buka buku paket kalian pada halaman 94 ya sudah siap semua insyaallah ya pelajaran 8 nabi muhammad s.a.w. diangkat menjadi rasul nabi muhammad s.a.w. diangkat menjadi rasul setelah menerima wahyu dari Allah s.w.t melalui perantara malaikat iya malaikat jibril nah yaitu wahyu yang pertama turun adalah surat al-alak ayat 1-5 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim iqru' iqru' bismi robbikalladzhi holaq holaqal insana min alaq iqru' warab bukal akram alladzi allama bilqolam selanjutnya kita akan membahas pada judul yang pertama A nabi muhammad s.a.w. sebelum masa kenabian nabi muhammad s.a.w. sejak anak-anak tidak pernah melakukan pekerjaan yang tercelah selalu dihiasi dengan ahlak-ahlak yang mulia beliau juga tidak pernah menyembah berhala nah walaupun pada saat itu masyarakat Arab praislam membuat berhala lalu mereka sembah dengan cara mereka sendiri nah saat itu juga beliau sering memikirkan bagaimana caranya memperbaiki kepercayaan dan ahlak bangsa Arab karena saat itu kehidupan masyarakat jahiliyah sangatlah rusak nah dengan bantuan Khadijah beliau berusaha memperbaiki masyarakat Arab menegakkan keadilan dan mengangkat derajat manusia tetapi usaha yang dilakukannya itu belum banyak membuahkan hasil namun beliau tidak pernah putus asa beliau terus berusaha untuk mengubah kehidupan masyarakat jahiliyah yang sudah sangat rusak memang sejak beliau kanak-kanak telah nampak berbagai keistimewaan pada diri Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam dalam pergaulan beliau suka memilih-milih tetapi disini memilih-milihnya bukan memilih-milih antara yang kaya atau yang miskin tetapi beliau memilih teman antara yang berahlak baik dan yang berahlak buruk dengan demikian di tengah-tengah kaumnya beliau terkenal memiliki kelebihan dengan ahlaknya yang mulia yang sopan jujur dan peduli terhadap orang lain selanjutnya B kita buka halaman 96 ya yang B bertafakur di Gua Hirok Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam saat mendekati usia 40 tahun beliau lebih banyak mencurahkan pikirannya atau memikirkan dan perhatiannya terhadap masalah kemasyarakatan nah disitu beliau juga sering beruzlah beruzlah itu apa beruzlah adalah mengasingkan diri untuk memohon petunjuk kepada Allah swanahu wa ta'ala Nabi Muhammad salallahu salam beruzlah di Gua Hirok Gua Hirok itu berada di Jabal Nur yaitu bukit yang terletak kira-kira 5 km sebelah utara kota Mekah Gua Hirok itu tempatnya sempit dan gelap dan jalan masuk menujunya pun sangat licin dan terjal hanya orang-orang yang memiliki keberanian seperti Nabi Muhammad salallahu salam itu yang mampu memasuki gua tersebut nah saat bulan Ramadan pun beliau beruzlah sebulan penuh berada di Gua Hirok tujuan beliau beruzlah itu apa sih nah tujuannya untuk beribadah memohon petunjuk dari Allah swanahu wa ta'ala saat itu beliau juga disiapkan bekal oleh Khadijah berupa tepung dan air tetapi beliau juga tidak lupa untuk selalu memberi makan orang-orang miskin nah sekali-sekali beliau juga pulang ke rumah istrinya jika perbekalannya sudah habis nah itulah sedikit cerita tentang saat Nabi Muhammad salallahu salam bertafakur di Gua Hirok yang C selanjutnya ya kita buka halaman 97 setelah Nabi Muhammad salallahu salam genap berusia 40 tahun nah disitulah tampak tanda-tanda kerosulan pada dirinya yaitu berupa mimpi yang benar dan sering datang seperti fajar yang terang di pagi hari nah sampai pada suatu malam bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad salallahu salam berusia di Gua Hirok datanglah Malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah swt peristiwa itu terjadi pada malam tanggal 17 Ramadan 661 Masai saat itu Malaikat Jibril berkata ikerok bacalah beliau menjawab aku tidak bisa membaca kemudian Malaikat Jibril memeluknya erat-erat dan melepaskannya dan berkata lagi ikerok beliau tetap menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca demikianlah sampai tiga kali karena memang saat itu masyarakat Kurois masyarakat zaman Zahiliah itu semuanya tidak bisa membaca akhirnya Malaikat Jibril berkata lagi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui nah wahyu pertama tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Alak ayat 1 sampai 5 setelah kejadiannya kejadian turunnya wahyu Nabi Muhammad salallahu salam sangat ketakutan nah saat itu Nabi Muhammad segera pulang ke rumah dan berkata kepada Khadijah selimutilah aku selimutilah aku akhirnya Khadijah pun menyelimuti Nabi Muhammad salallahu alaihi salam untuk menenteramkan hati Nabi Muhammad salallahu alaihi salam Khadijah membawa beliau kepada pamannya yang bernama Warakoh bin Naufal yaitu seorang Nasrani dan ahli kitab yang terkemuka serta banyak mengetahui isi kitab Taurat dan kitab Injil nah saat itu Khadijah membawa Nabi Muhammad kepada pamannya untuk menceritakan semuanya apa yang sudah terjadi nah saat itu Warakoh berkata demi Allah mahasuci mahasuci hai anak saudaraku yang datang kepadamu itu adalah Malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam sesungguhnya engkau Wahai Muhammad adalah orang yang terpilih menjadi Rasul Allah swt Nabi Muhammad bertanya kepada Warakoh Wahai Paman apakah kaum ku akan mengusirku Warakoh menjawab ya karena semua Nabi yang datang membawa tugas seperti yang engkau bawa ini dimusuhi dan diperangi jadi semua Nabi terdahulu yang membawa tugas atau diberi wahyu kepada Allah itu selalu dimusuhi dan diperangi oleh kaumnya nah itu adalah sedikit singkat cerita turunnya wahyu yang pertama yaitu wahyu surat al-alak ayat 1 sampai 5 yang selanjutnya D turunnya wahyu kedua kalian bisa buka buku paket kalian halaman 98 ya setelah mendapat nasihat dari Warakoh Nabi Muhammad berharap menerima wahyu selanjutnya tetapi beberapa hari lamanya wahyu berikut tidak kunjung datang Nabi Muhammad merasa cemas dan sangat sedih beliau mulai ragu beliau selalu datang ke Gua Hiro bagaimana kebiasaannya untuk apa menunggu wahyu yang turun dari Allah swanawata alam dalam sejarah Islam masa terputusnya wahyu disebut dengan Fatratul Wahyi atau yang artinya masa berselangnya wahyu yaitu masa berselangnya wahyu yang turun pertama dan turunnya wahyu yang kedua nah suatu ketika Nabi Muhammad salam sedang berjalan di suatu tempat tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh dari langit nah suara itu makin dekat dan suara itu memanggil ya Muhammad engkau adalah utusan Allah swt beliau segera pulang dan minta diselimuti seperti saat beliau setelah mendapat wahyu yang pertama nah Nabi Muhammad merasa takut dan meminta khadijah untuk diselimuti lagi nah saat itu terdengar lagi dengan jelas membacakan wahyu surat al-mud dasir ayat 1-7 yang artinya wahai orang-orang berselimut bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkan pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang kecil dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak dan karena Tuhanmu bersabarlah nah ini adalah wahyu yang kedua yaitu surat al-mud dasir ayat 1-7 dan ayat inilah yang mula-mula memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menyeru manusia kepada agama Islam agama Allah SWT nah itulah anak-anak cerita saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan saat Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama dan wahyu yang kedua nah tugas dari Bu Najib Ma membaca kembali buku paket SKI halaman 94 sampai 99 pelajaran 8 ya mungkin cukup sekian dari Bu Najib Ma jika ada yang belum jelas atau belum paham pada pelajaran 8 ini boleh kalian tanyakan kepada Bu Najib Ma nanti Bu Najib Ma menjelaskan kembali boleh ya mungkin cukup sekian dari Bu Najib Ma jika ada perkataan yang salah atau yang belum jelas Bu Najib Ma minta maaf sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan menjelaskan kembali 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 Terima kasih.